Halo selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Arinoto sudah menanamkah kita hari ini sudah menanamkah anda hari ini oke benar-benar sudah kami sudah tadi menanam cesim di sebelah sana kemudian ini rencana mau nyiram tanaman mentimun kita dengan tambahkan pupuk cair juga karena sudah mulai keluar muncul daun 2 dan bahkan ada yang lebih maka harus segera diberi tambahan nutrisi supaya perkembangannya bagus tidak terhambat kemudian kita tadi juga sudah melakukan penggemburan tanah di samping tanaman jagung jadi tanah yang ada di tengah-tengah selah-selah antara tanaman jagung kita angkat kita letakkan di tanaman jagung tersebut jadi pengarugan kalau disini namanya disamping untuk mengemburkan kemudian nanti bekas lubangnya di tengah-tengah akan kita tambahkan baik pupuk kandang maupun pupuk cair juga namun video kali ini ada satu hal yang menarik sebenarnya bukan tentang tadi menanam dan menyiram dan mengaduk tanaman jagung tapi ada satu hal yang menarik yang kami rasa perlu untuk di-share untuk dibagikan yaitu ketika itu ada sebuah artikel yang sangat menarik di media sosial yang menurut kami itu sangat bagus kalau ini dibagikan atau dikabarkan ke semua orang nanti kan kita cek sementara kita akan siram dulu ini tanaman kita kemudian jagung dan lain sebagainya nanti tentang artikelnya nanti ditunggu saja videonya sampai akhir karena artikel ini sangat-sangat menarik dan bisa dilakukan oleh setiap orang ini ada hubungannya dengan berkebun juga ada hubungannya dengan riski dari Allah juga oke kita akan lakukan penyiraman dulu ya ini tanaman timun yang sudah keluar daun sejati ada yang baru satu ada yang dua harus kita siram dan tambahkan nutrisi agar pertumbuhannya semakin bagus ini juga kita tadi sudah nanam cesim juga ini dulu bekas tanaman cesim yang kita panen setelah lebaran baru kali ini sempat kita tanami dan ini tanaman jagung kita yang banyak sekali daunnya yang berlobang ini ini berlobang itu ada belalangnya jadi yang makan itu belalang yang makan itu belalang mana dia nah ini belalangnya bertengger daunnya banyak yang berlobang tapi mudah-mudahan bisa tumbuh subur dan nanti bisa produksi maksimal juga ini tengahnya sudah kita gemburkan tanah lorong di tengahnya sudah tanahnya kita angkat kita uruk ke masing-masing tanaman jagung ini jadi tengahnya kita ambil kemudian untuk menguruk ke tanaman jagung kemudian kita siram dengan penambahan pupuk organik cair oke nanti akan kita teruskan menyiramnya sementara sesuai jenis saya tadi saya akan membacakan sebuah artikel yang menurut saya sangat menarik dan pantas untuk dibagikan judul artikel tersebut ini artikel ini sudah apa namanya jadi trend di media sosial meskipun mungkin artikel lama judulnya adalah The Secret of Marketing Langit jadi intinya adalah bagaimana cara untuk membuka pintu riski bagi kita itu ada sekitar 14 cara ada sekitar 14 hal yang bisa kita lakukan untuk menarik atau menyedot riski dari langit ini menurut artikel yang saya baca dan ini sangat menarik karena di akhir artikel itu ada hal yang menurut saya itu unik dan apa namanya sangat-sangat menarik bagi kami lah oke langsung saja tidak pakai lama yang pertama adalah ditulis begini ada yang mengetuk pintu langit dengan cara tiap pagi membagikan 40 nasi untuk doa rutin dia lakukan itu adalah cara mereka untuk mengetuk pintu riski kepada mereka satu yang kedua ada orang yang mengundang riski dengan cara mencium punggung tangan ibunya lalu minta didoakan itu mudah sekali dilakukan apalagi kalau kita menyanding apa kita tinggal rumah dengan ibu itu mudah sekali dilakukan tetapi manakala tidak tinggal dengan ibu maka kita bisa telpon kita bisa mengirim pesan dan lain sebagainya masih banyak hal lagi cara yang bisa kita lakukan karena suatu hal kita tidak bisa berkumpul dengan ibu mungkin bekerja dan lain sebagainya bisa saja dengan mengirim makanan bisa ngirim apa saja lah yang disukai ibu kita kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah ada yang mengundang riski tiap pekan dia datangi anak yatim kemudian diusap kepalanya kemudian dibelikan apa yang mereka butuhkan sebagaimana yang dilakukan oleh nabi kita nabi Muhammad s.a.w. itu juga bisa kita lakukan karena kemungkinan itu di daerah sekitar kita masing-masing ada yang demikian yang kebetulan anak yatim kemudian yang selanjutnya ada sekitar 14 tapi tadi lupa yang keberapa ada yang mengundang riski tiap pagi berangkat bekerja di rutin bersedekah kepada siapa saja jadi bersedekah itu tidak hanya fisik uang ataupun apa bisa makanan bisa perkataan dan lain sebagainya hal-hal yang baik yang kita berikan kepada orang lain itu sedekah itu juga sangat mudah untuk dilakukan kemudian ada lagi ada orang yang mengundang riski tiap malam Jumat dia membagi makanan kepada 100 orang yang tidur di jalanan karena doa mereka itu tembus ke langit itu namun ini membutuhkan apa namanya di jiwa sosial yang tinggi karena juga membutuhkan dana yang lumayan kalau 100 orang tetapi tetap bisa dilakukan ada lagi ada orang yang mengundang riski tiap setelah tiap setelah sholat subuh dia tidak tidur dia berikstifar setifar 100 kali dan tadarus al-quran hingga terbit fajar lalu menatap langit langsung mengangkat tangan dan nembus langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu jadi ada sebagian termasuk saya setelah sholat subuh juga kadang-kadang tidur lagi karena biasanya tidurnya juga larut malam mulai setelah membaca artikel ini mulai mencoba untuk melakukan hal tersebut karena saya pikir itu sangat bagus kemudian yang lain ada yang mengundang riski tiap jumat keuntungan pada hari jumat keuntungan apa saja dari penjualan dari apa saja dari kita 100% itu disedekahkan berarti semua keuntungan kita pada hari jumat diberikan kepada yang berhak menerimanya kalau mampu itu sangat sangat bagus untuk mengundang rezeki mudah-mudahan kita semua mampu oke selanjutnya ada yang mengundang rezeki tiap bulan 20% dari total pendapatannya disedekahkan pendapatan itu bisa dari keuntungan bisa dari gaji dan lain sebagainya 20% 20% kalau 1 juta berarti 200 ribu kalau apa apa namanya cakat mal itu 2,5% dan teringat akan pesan dari teman yang saya anggap sebagai orang tua dulu mengatakan bahwa untuk memperingan memperingan beban apa namanya untuk supaya kita bisa memberikan zakat atas penghasilan kita tetapi terasa ringan maka zakat itu diberikan dicicil bagaimana caranya zakat itu kan 2,5% dan ada nisopnya setahun atau perbulan berapa yang jelas kita harus nyicil nanti keuntungan kita gaji kita sudah memenuhi nisop ataupun belum kalau kita sudah nyicil sejak awal maka ketika sudah memenuhi nisop kita sudah bayar sejakat ketika belum maka itu dianggap sedekah yaitu bagaimana caranya ketika kita mendapatkan uang 100 ribu maka 2,500 kita berikan kepada orang yang berhak begitu seterusnya kalau kita mendapatkan uang 200 ribu maka 5 ribu yang kita berikan ketika kita mendapatkan 1 juta maka 25 ribu yang kita sedekahkan seperti itu terus kita niatkan zakat maka sewaktu saat penghasilan kita sudah mencapai nisop maka menurut beliau zakat kita sudah gugur karena kita sudah berniat zakat apabila belum mencapai nisop maka itu sudah dianggap sebagai sedekah teman saya yang saya anggap sebagai saudara itu ada seseorang yang tidak perlu saya sebutkan tadi yang 20% disedekahkan dan dia yakin kepada Allah Maha Kaya kemudian ada lagi selanjutnya ada yang mengundang rezeki seminggu sekali dia tengah malam datangi rumah du'afa dia panggul sendiri makanannya untuk mereka itu juga bisa kita lakukan kemudian ada yang undang rezeki tiap Jumat dia tidak mau dibayar untuk tenaganya yang dia berikan ke orang lain tiap tetes keringatnya penuh pahala maka ketika hari Jumat dia bekerja maka bayarannya itu diberikan kepada orang lain sama saja dengan tadi yang pendapatan setiap hari Jumat diberikan tapi yang ini tidak sudah dibayar tidak diterima tapi oleh pembayarannya yang diberikan ke orang lain kemudian yang lain terusnya ada yang mengundang rezeki dengan memperbaiki jadwal surat lima waktunya berjamaah di masjid dan Allah pun memudahkan segala urusan ini yang sebenarnya tidak sulit mudah saja tapi enggan inilah penyakit manusia males mungkin setelah membaca hal ini bagi diri saya saya sendiri akan mencoba memperbaiki untuk mulai ikut jamaah ke masjid dan mudah-mudahan teman-teman semua sudah melakukan itu selanjutnya ada yang undang rezeki tiap pagi dia sholat duha dan berdoa ketika orang lain sedang sibuk dia memilih ngadep langsung kepada Allah subhanahu ta'ala untuk berdoa sholat duha sholat duha dan berdoa yang lain lagi selanjutnya ada yang tiap sepertiga malam dia bangun sholat tahajud berbisik pada bumi dan terdengar di langit Allah ridha hidupnya pun berkah amin sholat tahajud kita semua tahu tapi kadang-kadang kita enggan termasuk saya selanjutnya ada yang ngundang rezeki dengan cara ini yang sangat menarik bagi saya terutama saya ulangi ada yang ngundang rezeki dengan cara menanam pohon sekali lagi menanam pohon dan mengkampanyekannya mengkampanyekannya mengajak orang lain untuk menanam pohon agar semua makhluk hidup makhluk yang ada di bumi ini bisa menikmati oksigen yang dihasilkan oleh pepohonan ini termasuk kita setiap hari kita menghirup oksigen dan mengurangi CO2 atau karbon dioksida dari udara ataupun racun-racun yang ada di udara nah itu yang sangat menarik kita tidak sadar setiap hari kita butuh oksigen kita hirup oksigen nah oksigen dari mana oksigen dihasilkan oleh tanaman yang melakukan fotosintesis dia menghasilkan dia menghasilkan oksigen kemudian menghasilkan buah juga dia menyerap karbon dioksida racun-racun yang ada di udara kemudian dirubahnya menjadi oksigen dan dikeluarkan lagi kita semua yang menyerap makhluk hidup yang ada di bumi ini kalau sudah tahu demikian maka apa yang harus kita lakukan ya menanam pohon supaya oksigen tidak hilang supaya oksigen tetap diproduksi sehingga ketika oksigen banyak di udara udara akan semakin segar yang kita hirup juga banyak sehingga kita menjadi sehat dan pernah ada ada sebuah video yang saya tonton menyampaikan bahwa oksigen itu sangat berguna di tubuh kita ketika tubuh kita penuh dengan oksigen udara darah kita mengandung oksigen yang bagus yang lancar sirkulasinya maka otomatis semua penyakit itu hilang semua penyakit itu kalah dengan oksigen itu jadi oksigen yang lancar masuk ke dalam organ tubuh kita itu akan membunuh semua penyakit menarik jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa artikel ini sangat-sangat menarik walaupun agak sedikit menyimpang tapi akhirnya di belakang ada yang sangat berhubungan dengan apa yang kita lakukan setiap hari yaitu berkebun kemudian setelah itu kita buat video kita share meskipun sebenarnya saya tidak kami tidak begitu mengetahui tentang bagaimana cara berkebun memang kami hanya hobi saja senang kebetulan senang berkebun dan ingin sekali berbagi mengajak kepada teman-teman oleh karena itu di setiap akhir video kami itu kami selalu mengajak kepada siapa saja untuk berkebun karena inilah salah satu manfaatnya adalah menghasilkan oksigen oke saya lanjutkan tadi artikel yang ke-14 itu tadi penutupnya itu tadi sejak awal sudah saya sampaikan ada satu hal yang sangat menarik yaitu menanam pohon oleh karena itu eh ada dua tadi menanam pohon dan mengkampanyekan atau mengundang atau mengajak kepada siapa saja untuk menanam pohon oleh karena itu menjadi semakin semangat ini di setiap video sudah kami lakukan mengajak atau mengkampanyekan kepada teman-teman semua penonton untuk menanam pohon sama kali ini seperti biasa marilah bagi yang sedang menonton video ini jika anda sudah menanam pohon alhamdulillah sekali bersyukur sekali karena itu merupakan salah satu cara untuk membuka pintu rezeki kemudian setelah anda menanam maka promosikan kampanyekan ajak semua orang untuk menanam pohon seperti halnya yang kami lakukan di setiap akhir video mari menanam namun dengan catu satatan secara organik agar bumi ini semakin lestari alam ini semakin indah semakin sehat oksigen semakin banyak itu oke pada para pemirsa sekalian teman-teman semua kalau memang video ini bermanfaat ada manfaatnya silahkan di klik like kasih jempol kemudian dibagikan kepada semua orang sesuai tadi isi videonya bagikan informasi yang menarik maka akan membuka pintu rezeki bagikan kepada semua orang sehingga semakin banyak lagi orang yang ikut berkebun secara organik bukan saya aja yang nanti yang dibagikan tapi jika teman-teman semua mau membagikan video ini berarti teman-teman semua sudah ikut berbagi sudah ikut mengajak orang lain iya begitu kan oke bagi para pemirsa yang baru saja nonton video kami ini ataupun yang sudah biasa nonton tapi belum subscribe silahkan di klik subscribe di bawah video ada tulisan subscribe merah ada di akhir video lingkaran kami sekeluarga silahkan di klik untuk berangkatan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekanan rumah menjadi sumber makanan yang sehat alami tentang bagaimana kami mengelola sawah menjadi sumber makanan yang sehat alami juga tentang bagaimana kami mengelola limbah rumah tangga limbah pasar limbah lingkungan apa saja dari bubuk organik yang sangat bagus untuk tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh subur dan produksi maksimal membuahkan hasil yang sehat buat kita semuanya oke demikian tadi sekolah sinfo tentang bagaimana mengundang rejeki dengan berkebun terima kasih sudah nonton selamat sore selamat beristirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati